Ya, ada pepatah menyatakan, bila sesuatu usaha dikerjakan dengan tulus, maka setengah labat telah diperoleh. Dan hari ini kita lihat bahwa mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini. Sudah dimulai dari pendiri bangsa ini, founder and father kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang dari awal ingin memindahkan ibu kota negara di Palangkaraya, di Kalimantan, pulau Borneo ini. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Dan kita lihat bahwa hadirnya seluruh gubernur untuk membawa tanah dan air sebagai wujud. Bahwa persatuan dan kesatuan negara-negara Indonesia untuk mempunyai semangat untuk berpindahnya ibu kota negara menuju Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai dukungan, baik sebagai dukungan politik, sosial, budaya, semua terdukung dengan baik. Karena itu apa yang dilakukan hari ini menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mampu mempunyai keberanian dalam melangkah yang tidak ragu lagi untuk mempunyai ibu kota negara yang baru. Dan juga bahwa bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan. Sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua. Dan kami kalau datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam, kami butuh waktu 1 jam 45, kami sudah ada di sini. Dan itu mempunyai dampak yang baik dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Jokhodoro melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh luhur sebelumnya dan dapat dilakukan untuk kepentingan kejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi.